Minyak Kelapa Banyak orang mengkonsumsi minyak kelapa tapi belum mengetahui atau belum pernah melihat bagaimana proses pengolahan kelapa menjadi minyak secara tradisional. Sebagaimana orang-orang dulu lakukan agar minyak yang dihasilkan lebih banyak dan tahan lama tidak mudah berbau tengik. Di video ini, akan kami bagikan cara membuat minyak kelapa tradisional murni bisa dibikin sendiri di rumah tanpa diragukan lagi kualitas dan asal usul produksi. Masihnya dijamin halal karena bikinan sendiri. Untuk membuat minyak kelapa sendiri di rumah agar hasil yang maksimal dan banyak menghasilkan minyak. Ada 8 langkah dan beberapa bahan yang harus disediakan sebelum membuat minyak diantaranya. 1. Memilih buah kelapa yang banyak mengandung minyak supaya jumlah buah yang diolah tidak perlu banyak bisa menghasilkan minyak yang banyak. Untuk ciri-ciri buah kelapa banyak mengandung minyak adalah Memilih buah yang cukup matang atau tua Memilih buah yang dagingnya mudah terpisah dari tempurungnya Memiliki bentuk buah yang kepalanya agak meruncing tapi lebar pantatnya Kering dan jatuh sendiri dari pohonnya Serta buah yang baru tumbuh tunasnya Biasanya, buah semacam ini mudah didapat pada jenis kelapa dalam atau kelapa lokal yang rata-rata minyaknya 4-5 butir per liter 2. Pada saat melepaskan daging dari batoknya Usahakan kulit daging yang hitam tidak banyak yang terkelupas Karena bagian ini banyak mengandung minyak Cuci daging kelapa dengan bersih sebelum diparut 3. Gunakan mata parut yang lebih halus agar hasil parutan lebih halus Dan proses pelarutan santan mudah dan tidak banyak minyak terbuang begitu saja Pisahkan hasil parutan dengan serpihan daging kelapa yang gagal diparut halus untuk diparut kembali 4. Pemerasan santan Untuk memeras santan buat minyak keperluan di rumah atau buat makan sendiri di rumah Ada dua cara dalam proses memeras santan tradisional adalah meremas-remas dengan tangan dan memeras menggunakan kaki Cara memeras santan kelapa menggunakan kaki adalah satu-satunya cara mudah dan cepat dalam membuat minyak kelapa tradisional Walaupun sebagian orang menganggap cara ini tidak pantas karena terlihat agak kotor Tapi untuk dimakan sendiri, maka cara ini lebih baik dan efektif serta Banyak orang membuat minyak sendiri menggunakan cara ini Untuk keterangan selengkapnya mengenai alasan mereka memeras santan pakai kaki Silahkan cek di deskripsi video ini Untuk memeras santan menggunakan kaki Sebaiknya Anda menggunakan landasan minimal seperti yang ada di video ini Hamparkan jaring warring minimal 1 meter di atasnya lalu isi hasil parutan kelapa di atas jaring secukupnya Pastikan sudah memisahkan puing daging kelapa sisa parutan agar tidak banyak minyak terbuang begitu saja Sebagai pemeras ingin menggunakan kaki Anda sudah bisa naik di atas landasan sekarang setelah mencuci bersih kedua kaki Anda dan mulailah memeras santan menggunakan cara ini Lilit jaring dan siram parutan kelapa di dalam jaring menggunakan air hangat Pastikan wadah sudah tersedia di bawah talang sebelum memulai penyiraman dan siram air pada parutan kelapa 4-5 kali atau sampai airnya sudah mulai terlihat jernih Agar tidak terlalu banyak menggunakan air Gunakan larutan yang agak jernih untuk penyiraman parutan kelapa berikutnya Jika memerasnya memilih menggunakan tangan maka cucilah tangan Anda dengan lebih bersih lagi karena kasus antara kaki dan tangan hampir mirip Sama-sama pernah menyentuh benda yang tidak bersih Anda boleh menyampaikan pendapat mengenai tradisi ini setelah menonton Boleh lewat komentar video atau lewat komunitas kami Siapkan wadah tempat untuk santan kental Agar santan tidak mengeras, taburkan garam maksimal 3 sendok makan di permukaan santan lalu diamkan santan hingga 24 jam untuk proses ekstraksi 6. Untuk menimba santan yang sudah dalam kondisi mengambang di atas permukaan air Sediakan wadah tempat santan kental dan gunakan alat timba berupa saringan Tanpa harus menimba dengan airnya agar proses memanaskan santan tidak makan waktu yang lama 7. Proses memanaskan santan atau memasak santan Sediakan wajan yang ukuran besarnya sesuai jumlah santan yang akan dimasak Masukkan santan ke dalam wajan maksimal 90% dari penuh agar tidak mudah meluap saat proses memasak santan berlangsung Untuk mengatasi santan meluap, Anda harus menimba dan mengurangi jumlah santan atau dengan cara mengecilkan api Masak santan dengan api kecil selama 2-3 jam Pastikan santan tidak hangus dengan cara sesekali mengaduknya Untuk membuat minyak kelapa agar lebih harum Masukkan potongan daun pandan secukupnya ke dalam santan ketika santan sudah dalam kondisi mendidih atau ketika kondisi minyak hampir matang Agar minyak kelapa bisa tahan lama dan tidak mudah berbau tengik Santan harus dimasak sampai betul-betul matang Sekarang ciri-ciri minyak yang masuk kategori sudah matang diantaranya Minyak sudah mulai berwarna kecoklatan Antara tahi dan minyak sudah terpisah Tahinya sudah berada di bawah minyak dan tahinya sudah mulai mengeras Dan matikan api setelah muncul semua ciri-ciri ini 8. Proses pemisahan minyak dan tahinya Siapkan wadah dan alat saring berbahan aluminium sebagai tempat dan menyaring minyak Gunakan alat landasan saringan di atas wadah dan mulailah menimba minyak yang sudah matang sedikit demi sedikit hingga selesai Diamkan minyak sampai dingin sebelum memasukkan ke dalam wadah atau botol Jangan menggunakan batok kelapa sebagai bahan bakar api saat memasak santan karena dapat membuat minyak menjadi hangus Bakarlah batok kelapa Anda menjadi arang Bisa buat bahan bakar masak sendiri atau dijual Untuk mengetahui cara membuat arang dari batok kelapa Anda bisa menonton langsung videonya yang muncul disini setelah mengklik like dan subscribe Terima kasih wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!